Itu ialah bunga yang mungkin... Akibat kekurangan ruang kelas, para siswa kelas 1 dan 2 SD Negeri 83 Kerui di desa Wainuka, kecamatan karya penggawa pesisir barat, harus berbagi ruangan. Kondisi ini berdampak pada jam belajar siswa kelas 2 yang berkurang karena mereka harus masuk siang. Kekurangan ruang kelas di SD ini sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Penyempatnya banyak bangunan sekolah yang rusak. Akibat kondisi yang tidak ideal ini, guru dan siswa tidak nyaman dalam menjalani kegiatan belajar-mengajar. Pas 2. Ini Salti masuk siang ya sekolahnya ya? Iya. Kenapa kau masuk siang? Karena tidak ada kelas. Tidak ada kelasnya? Jadi gantian sama kawannya ya? Iya. Nah Salti mau tidak punya kelas sendiri biar bisa masuk pagi? Kenapa? Biar banyak kawannya kalau pagi ya? Iya. Masih banyak yang perlu kami butuhkan di sini, ya terutama ruangan sekolah ya, ruangan kelas. Karena ruangan kelas ini, seperti contohnya di kelas 2 itu, itu ada yang pagi dan ada yang siang. dikarenakan tidak ada lokal. Padahal kalau perintah daerah ataupun perintah pusat, kami punya tanah, kami punya ruangan yang sudah rusak yang kira-kira bisa diperbaiki menjadi ruang kelas. Ada ruang perumahan guru, dua lokal yang kira-kira itu, tapi kalau dilihat dari sekarang itu sudah betul-betul hancur. Pemda pesisir barat hingga pusat didesak untuk segera memperbaiki sekolah rusak, sehingga para siswa bisa belajar dengan nyaman dan fokus pada cita-cita yang ingin digapai. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Harga gabah naik dan disambut gembira para petani. Terlebih kenaikan harga gabah terjadi saat mereka sedang panen. Kenaikan harga gabah terpantau di desa Duta Yosomulyo, kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang pada Rabu Siang. Menurut petani, harga gabah 6.100 rupiah per kilogram. Harga ini naik signifikan dibanding pada satu bulan lalu yang masih dikisaran 5.500 rupiah per kilogram. Para petani bersemangat memanen padinya, sebab dengan harga gabah saat ini bisa mendapatkan untung lebih banyak meski biaya operasional tanam juga tinggi. Naik apa turun, Pak? Sekarang naik, alhamdulillah. Dengan tanam, pendapatan saat ini sesuai enggak, Pak? Sesuai. Sesuai dengan pengorban. Kesaiannya satu petani sini, jendela, jalan. Jalan. Cuma jalan. Kalau jalan normal, insya Allah petani sini jaya. Harga saat ini berapa, Pak? 6.100. Sementara itu, kenaikan harga gabah di tiket petani saat ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga beras. Pantauan di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang pada Rabu pagi, harga beras masih stabil di kisaran 12 hingga 14.000 rupiah per kilogram. Stok beras di tingkat pedagang melimpah. Para petani padi dan pedagang beras berharap kondisi ini bisa bertahan lama karena tidak ada pihak yang dirugikan. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Harga kedelai yang turun sejak dua pekan lalu justru membuat omset para perajin tempe menurun. Pasalnya, produksi tempe kian meningkat dan kurang terserap di pasaran. Untuk menyiasatinya, perajin hingga pedagang terpaksa menurunkan harga jual tempe. Kondisi ini dialami para perajin tempe di Kelurahan Surabaya, Kejamatan Kedaton, Bandar Lampung. Menurut mereka, para perajin tempe saling banting harga karena takut stok produksinya tidak habis dan terbuang. Harga kedelai sebagai bahan utama tempe kini 10.000 rupiah dari sebelumnya 12.000 rupiah per kilogram. Salah satu strategi perajin untuk menggait pembeli adalah dengan lebih menambah ukuran tempe. Kalau produksinya ya sudah kalah sama anak baru-baru. Ya jelas ngaruh dong. Ngaruhnya gimana padi? Ya kalau harga kedelai turun, omset kita ya biasanya ya malah turun. Oh gitu? Iya. Bukan omset kita naik, omset kita turun. Karena pengrajin banyak yang buat dan bercoba-coba padi. Coba-coba. Oh gitu. Dan coba-coba kan ya mau nggak mau menggoyahkan pasar. Para hajin tempe berharap harga kedelai bisa normal supaya jumlah produksi tidak berlebih dan bisa terserap pasar dengan baik. Harsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.